Intro Umat Kristiani akan segera merayakan hari Raya Natal Namun damangnya Natal sedikit rusik oleh kekhawatiran jemaah terhadap aksi terorisme pada hari Natal yang dilakukan oleh kaum intoleran Oleh sebab itu menjaga keamanan misa Natal pihak gereja bekerjasama dengan berbagai unsur diantaranya kepolisian, unsur pecalang, dan pengamanan gereja demi menjaga keamanan jemaat ketika melaksanakan misa Natal nantinya Menurut Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Petrus Monamaning, Romo Rosarius Geli gereja semaksimal mungkin berusaha memaksimalkan pengamanan saat misa Natal nantinya melalui kerjasama dengan berbagai unsur diantaranya kepolisian, pecalang, dan pengamanan internal gereja pihaknya berusaha menjaga keamanan dan kekusukan jemaat saat melaksanakan prosesi misa Natal Apalagi berembus kabar, gereja yang terletak di bilangan Monang Maning tersebut rawan aksi terorisme karena akses masuk ke gereja dapat dilakukan dari berbagai arah Oleh sebab itu, Romo Rosarius Geli bersama pihak gereja nantinya hanya akan membuka dua jalur masuk diantaranya dari arah barang Jalan Gunung Selamat dan dari arah timur Jalan Gunung Rinjani Kedua jalur tersebut dipilih dengan pertimbangan proses pemeriksaan jemaat yang memasuki lebih mudah Romo Rosarius Geli pun berpesan kepada jemaat agar nantinya tidak membawa jaket dan tas besar ketika pergi ke gereja Gereja menerapkan peraturan pelarangan jemaat membawa jaket dan tas besar ke dalam gereja Ya soal pengamanan ya kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan dengan aman sehingga orang juga mau beribadah itu beribadah dengan aman, dengan nyaman karena memang hakikat dari ibadah itu orang membangun komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan dalam suasana yang aman, dalam suasana yang damai itu yang saya tentu harapkan Menurut guru pengajar hukum Tata Negara Jimmy Uspunan pengamanan ketat lahir dari kekhawatiran pihak gereja terhadap aksi terorisme yang dilancarkan kaum intoleran di Indonesia Berbagai cara dilakukan kaum intoleran agar setiap peribadatan bahkan rumah ibadah akan dirusak dengan aksi bom bunuh diri Oleh sebab itu negara harus hadir untuk memberikan pengertian kepada semua rakyatnya apapun akan dilakukan untuk melindungi kebinekaan Negara harus hadir dan terus mengoptimalkan suatu tindakan-tindakan represif dan juga preventif demi memenuhi hak asasi manusia dalam hal beribadah karena kita tahu bahwa negara ini adalah negara kesatuan yang berisi dari sekitar ribuan suku bangsa sehingga bagaimana caranya untuk menghargai dan menghormati kemajemukan itu itulah yang harus terus dikembangkan oleh negara dalam hal untuk membangun suatu paradigma di dalam masyarakat sehingga mereka senantiasa menerima perbedaan itu Kung Krishnabali TV Terima kasih telah menonton!